Selamat datang pemirsa di channel Kingdom Theory Kali ini kita akan membahas mall atau pusat perbelanjaan tertua di dunia Di tahun 100 Masehi, bangsa Romawi ternyata telah memiliki pusat perbelanjaan yang setara dengan konsep mall di zaman modern sekarang Sebelum dimulai, jangan lupa tekan tombol like and subscribe, serta notifikasi demi kelangsungan channel ini Pasar Trajan atau dalam bahasa latin Mercatius Traiani atau dalam bahasa Italia Mercati di Traiano adalah kompleks reruntuhan besar di kota Roma, Italia Yang terletak di Villa dei Rom Imperiali Di ujung seberang Colosseum Roma yang terkenal itu Bangunan dan struktur yang masih eksis hingga sekarang Dibangun sebagai bagian integral dari Forum Trajan Dan berada di sisi Quinal Hill yang sedang intensif dilaksanakan penggalian Menghadirkan model kehidupan di ibu kota Romawi dan kehidupan perkotaan pada zaman itu Yang menjadi penemuan arkeologis bernilai tinggi Serta pengetahuan tentang arsitektur Romawi kuno Tempat ini ditetapkan sebagai pusat perbelanjaan tertua di dunia Kawasan di Pasar Trajan oleh para arkeolog sekarang Diakini sebagai pusat perbelanjaan serta kantor administrasi untuk Kaisar Romawi Trajan Toko-toko dan apartemen dibangun dalam struktur multilevel Dan saat ini masih memungkinkan untuk mengunjungi beberapa level ataupun lantai di bangunan tersebut Bangunan pasar ini juga terdiri dari lantai marmer halus Dan juga sisa-sisa gedung perpustakaan Pusat perbelanjaan Terajan dibangun pada tahun 100-110 Masehi Oleh Apollodorus of Damascus Dia adalah seorang arsitektur yang selalu mengikuti Kaisar Trajan dalam petualangannya Dan kepada siapa Kaisar Trajan mempercayakan rencanaan proyek-proyek pembangunannya Pasar Trajan ini diresmikan pada tahun 113 Masehi Selama abad pertengahan, komplek pusat perbelanjaan ini diubah dengan menambahkan lantai Yang masih terlihat hingga sekarang Serta penambahan elemen-elemen benteng pertahanan Seperti Tore delle Milizie atau Menara Milisi Yang dibangun pada tahun 1200 Masehi Ada juga sebuah biara yang dibangun di daerah ini pada abad ke-16 Setelah diakuisisi oleh negara pada tahun 1885 Maka bangunan ini dijadikan barak tentara Gofredo Marnell Kemudian biara ini dihancurkan pada awal abad ke-20 Untuk mengembalikan ekskavasi dan pelestarian pasar kuno Trajan di kota Roma Demikianlah pemirsa bahasan kita mengenai Mall tertua di dunia yang ada di kerajaan Romawi Jangan lupa tekan tombol like and subscribe Dan notifikasi untuk mendapatkan video-video terkini Dari channel Kingdom Theory Sampai jumpa di video saya berikutnya